Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sore kali ini kita akan mereview yang saya bawakan hand sanitizer hand sanitizer ini bisa digunakan untuk pembersih kuman bisa kuman-kuman yang tidak kelihatan bisa mati karena hand sanitizer ini sangat sangat manjur untuk membersihkan kuman hand sanitizer ini yang berisi 60 ml bisa membantu membunuh kuman tanpa dibilas terasa segar dan tidak lengket di tangan jadi teman-teman kalau memakai sanitizer cukup disemprotkan di tangan terus digosok tidak usah tidak usah dibilas karena tidak lengket masih yang tidak dibilas hand sanitizer kali ini tidak boleh disimpan di kulkas atau di dekat makanan-makanan karena sangat bahaya dan tidak boleh disemprotkan di muka terutama terutama mata dan telinga sangat berbahaya dan bisa iritasi terus peringatan kali ini yang tidak boleh untuk hand sanitizer hanya untuk pemakaian luar tidak boleh pemakaian obat dalam berarti teman-teman ya jangan gunakan di mata jika terjadi kontak jika terjadi kontak bilas mata secara menyeluruh dengan air hentikan penggunaan jika terjadi iritasi dan kemerahan kalau teman-teman memakai hand sanitizer terus dampaknya ada iritasi dan kemerahan jangan dipakai lagi jauhkan dari jangkauan anak-anak terus jika tertelan dapatkan bantuan medis tidak boleh diminum berarti ini teman-teman ya sangat berbahaya jika kondisinya bertahan lebih dari 24 jam berkonsultasilah dengan dokter jangan disimpan di ruangan di atas suhu 40 derajat terus mudah terbakar jauhkan dari api ini ada alkoholnya ya teman-teman mudah terbakar terus caranya tidak terbakar jauhkan dari api karena sangat berbahaya hand sanitizer kali ini diproduksi oleh PT Megasari Makmur yang yang bertempatan di Gunung Putri Bogor Indonesia hasil uji laboratorium hand sanitizer dan terkredit terkredit